selamat menikmati possessive adjective dan possessive pronoun apa sih bedanya possessive adjective dan possessive pronoun oke yang pertama teman-teman possessive adjective possessive adjective itu anggotanya apa aja sih possessive adjective dia itu beranggota my, your, their, ours, dan seterusnya sampai its sedangkan possessive pronoun dia ini ada mine, yours, theirs, ours pokoknya yang belakangnya ditambah ss itu berarti dia masuk ke dalam possessive pronoun nah perbedaan cara penggunaannya nanti seperti apa sih yang pertama possessive adjective, possessive adjective itu dia gak bisa berdiri sendiri dia perlu bantuan dari noun noun contohnya apa aja banyak ada book, ada pen, ada phone, semuanya termasuk dalam noun contoh nih my, my ini gak bisa dia berdiri sendiri tapi dia perlu bantuan dari noun nounnya itu apa misalkan my book my book, your book, their book berarti bukuku, bukunya, bukumu, buku mereka nah mereka harus diikuti oleh noun setelahnya sedangkan possessive pronoun mine dan kawan-kawannya disini dia gak boleh ditambah dengan noun ataupun ditambah dengan yang lainnya kenapa? karena mereka bisa berdiri sendiri contoh nih kalau kita disini mau pakai mine mine book no dia gak bisa karena mine itu artinya sudah milik saya kalau my book itu artinya buku saya kita langsung masuk ke contohnya aja deh biar lebih jelas disini ada tiga contoh yang pertama ada I borrow your book kita identifikasi dulu I, I disini dia jadi subjeknya borrow disini jadi verbnya sedangkan your book ini jadi objek misalkan kalau miss ganti I borrow your gitu aja no, it cannot kenapa? karena your itu possessive adjective dia gak bisa berdiri sendiri tidak akan bermakna kecuali ketika kalimatnya diganti your book is mine bukumu adalah milikku nah ini baru benar your book ini menjadi subjeknya sementara it jadi verbnya mine ini dia jadi complementnya dia bisa berdiri sendiri mine milik saya bukumu adalah milik saya nah yang berikutnya possessive renown ini dia itu bisa diletakkan di depan maupun di belakang misalkan kalau disini dia jadi complement nih mine nya nah di contoh yang berikutnya ini ada mine is yours milikku adalah milikmu nah mine disini dia menjadi subjeknya nah gitu teman-teman kalau mine yours dan kawan-kawannya dia bisa berdiri sendiri dia bisa jadi subjek bisa juga jadi complement yang ada di belakang sedangkan possessive adjective dia gak bisa berdiri sendiri dia butuh bantuan dari noun oke everybody that's all for our explanation about my explanation of possessive adjective versus possessive pronoun nah don't forget to like, subscribe, and share this video if you have any question or request please comment below mau belajar bahasa inggris hanya di Kampung Inggris LC Kampung Inggris LC